Rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hingga kini masih menjadi sorotan publik. Hal itu disebabkan beredar kabar perselingkuhan Raffi dengan Ayu Tingting yang tak kunjung padam. Banyak orang yang memprediksi kehidupan rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, termasuk seorang wanita yang mencoba melihat melalui kartu tarot. Raffi Ahmad diramal oleh seorang wanita memakai kartu tarot. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram Gossip at komentator pedas ini memperlihatkan wanita itu membuka tiga kartu yang menggambarkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kartu pertama, dan kedua menunjukkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merupakan pasangan yang sangat cocok. Lantas bagaimana yang ketiga? Kartu terakhir adalah setan yang berarti sang pengganggu. Kalau dilihat setan di sini gambarnya laki-laki dan perempuan yang ada ekornya. Artinya keluarga Raffi dan Nagita ke depan ini banyak dapat gangguan, jelasnya. Harus saling melengkapi, rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hingga kini masih menjadi sorotan publik. Masih menurut ramalan kartu tarot, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ditandai dengan gambar bumi terbalik yang artinya simbol kemapanan, kekayaan, kesuksesan. Ini merupakan simbol dari keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mereka mendapatkan ini semua. Selain itu, ditegaskan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina harus saling melengkapi. Bila tidak, Raffi tak memiliki kekuatan apapun. Kartu kedua, Kekuatan. Ada singa dan perempuan cantik di sampingnya membelai singa itu. Artinya wanita cantik itu adalah Nagita Slavina. Dan singa adalah Raffi Ahmad yang tak memiliki kekuatan apapun tanpa istrinya, pungkasnya. Sampai berita ini diturunkan belum jelas apa komentar Raffi Ahmad ataupun Nagita Slavina. Jika ditanya wartawan, Raffi seringkali anggap sepi komentar orang tentang dirinya dan rumah tangganya. Harmonis dengan mertua. Isu perselingkuhan Raffi Ahmad dengan Ayu Ting Ting hingga kini belum juga reda. Seolah ingin menampit dirinya tak harmonis dengan keluarga, Raffi pun mengajak mertua untuk berlibur. Belum lama ini, mereka pun memilih destinasi Dubai sebagai tempat menikmati waktu senggang. Dan ini merupakan pertama kalinya Rieta Amalia kembali ikut liburan bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!